Halo semuanya, selamat datang di Airwisata Channel Jadi ini adalah salah satu request subscriber saya Yaitu MYTX Jadi harganya ini sekitar 78 teman-teman Perlu dilihat nih, jadi untuk yang belinya sendiri pun tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak ya teman-teman Untuk yang jualnya malahan yang banyak banget Volume share-nya sangat-sangat kecil ya, hanya 84k saja Market kapitalisasinya juga sangat kecil teman-teman Hanya 604 bilion saja teman-teman Ini saham yang sangat gorengan dan tidak liquid ya Agak mengerikan teman-teman Nah, MYTX itu sendiri sebenarnya apa sih? Ini adalah PT Asia Pacific Investama Yang melaporkan keuntungan 7,33 miliar dalam laporan keuangan Interim kuartal 3 di 2020 Pencapaian emiten tekstil asal Semarang lebih baik dibandingkan kerugian Sebesar 196 miliar yang diderita perusahaan pada kuartal 3 2019 Nah, disini juga teman-teman penjualan MYTX itu menurun akibat COVID-19 Tetapi beban pokok penjualan juga berkurang sangat signifikan Perusahaan justru berhasil penincuan dari selisih kurs mata uang asing itu sendiri Nah, jadi disini kita akan ngecek juga untuk teknikalnya Untuk titik tengahnya itu 80, teman-teman sekarang 78 Mungkin bisa entry di level sekitaran 75 ya Untuk main cepet, main copet-copet Nanti entry di 75, taking profit sekitar 85 atau 83 teman-teman Seperti itu Untuk RSS stokastiknya juga masih titik netral banget Nggak overbought, nggak oversold So, kita masih punya potensi untuk bisa trading tech talk beberapa poin nih Thank you teman-teman yang udah nonton video ini Jangan lupa di like, komen, dan subscribe